Untuk pertama sekali, kami memintakan daripada Prof. Hasbullah Tabernani untuk menyampaikan masukan dan usulannya dalam waktu 8 dan 9 menit, Prof. Mohon maaf, nanti bisa dimelalui online. Kami perserahkan ke Prof. Hasbullah. Silahkan, Prof. Terima kasih, Pak Malil. Mohon izin sharing. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Ini saya kasih judul berpengang teguh pada undang-undang dan undang-undang dasar ya. Karena direksi yang baru ini akan bekerja cukup lama dan karenanya saya apresiasi dengan mendengar ini. Tetapi juga saya mewanti-wanti jangan sampai semuanya didengar atau ada yang tidak didengar yang penting. Saya berharap bisa direksi yang baru bersama-sama, tentu nggak bisa sendiri, bisa melakukan... Ya, Alhamdulillah. Bisa mendengar, menakukan diagnosi yang tepat. Kenapa saya merasakan banyak sekali informasi-informasi, diagnosis-gnosis yang keluar tentang JKN yang menurut saya tidak pas. Nah, memang seninya untuk para direksi ini paling sulit bagaimana meluruskan. Nah, itu bagian. Minggu lalu saya tulis di Kompas itu tujuannya untuk mengingatkan kita. Nah, ini diagnosis saya. Boleh setuju, boleh tidak. Kita negara demokrasi, tapi nanti kita lihat faktanya. Diagnosis penyakit JKN menurut saya adalah gagal paham pimpinan. Pimpinan ini bukan pimpinan BPJS saja, tetapi juga pimpinan negeri ini. Banyak yang disinformasi, akibatnya ya begitulah banyak masalah. Banyak yang becara, tapi tidak membaca undang-undang secara lengkap. Atau membaca undang-undang, tapi tidak didasari dengan teori yang menyertainya, sehingga menjadi sulit. Buga bisa jadi karena pembisik-pembisik lingkungannya yang salah membisikkan, sehingga keputusan diambil menjadi keliru. Informasi yang populer, yang keluar di media masa, media sosial juga mempengaruhi. Sehingga menimbulkan banyak gagal paham karena terbawa arus informasi yang populer. Contoh yang jelas, pada tahun lalu misalnya tiba-tiba MA mutusin kenaikan yuran, dibatalkan. Itu juga menurut saya salah satu contoh saja. Di mana keputusan diambil karena arus informasi yang populer. Ini tantangan berat buat teman-teman direksi ke depan. Nah, itu diagnosis primernya. Kemudian, seperti kita orang kedokteran, bicara karena banyak dokter di sini, yang bukan dokter insya Allah bisa paham. Penyakitnya ini sama dengan COVID ini, penyebabnya adalah virus. Itu gagal paham. Gejalanya, ya bisa jadi sesak nafas dan sebagainya. Gejala JKN gagal paham adalah JKN menderita anemi berat. Ya, kurang darah, kurang dana. Sehingga menimbulkan depisit yang sampai sekarang jadi kontroversial. Ada surplus lah, depisit lah. Ini jebakan terbesar akhirnya terjadi di situ. Oleh karena itu, saya berharap betul pada periode ini bisa kita benahin. Yang lalu kita lihat penetapan yuran menyimpang. Di mana menyimpangnya? Dalam konsep undang-undang, jelas yuran adalah berbasis income. Yang berpenghasilan tinggi mengiur banyak. Bukan berbasis risiko. Tapi terjadi diskusi, banyak sekali diskusi yang ributin yuran PBPU kekecilan, yuran PBI sudah kelebihan karena risikonya, krim rasio itu contoh saja. Bayaran paskes sebagai pemeran utama saya sebut, teman-teman di paskes itu adalah frontliner. Asal jadi, saya berani bilang asal jadi karena memang tidak didasarkan hitungan harga keekonomin yang bagus. Ya, perilaku sebagian pegawai BPJS. Kemarin saya FGD di Mataram, bukan main, banyak sekali keluhan tentang teman-teman di BPJS ini yang abusive power. Sehingga pernah mereka mogok rame-rame paskes swasta tidak mau kontrak. One day mereka ceritakan. Nah, itu yang terjadi. Saya berharap ini bisa kita lihat bersama-sama. Banyak juga keluar resep obat yang sekarang ini. Tapi resepnya simpomatik parsial. Yang buntutnya malah efek samping yang banyak. Efek sampingnya yaitu dingan, fraudnya yang banyak, bloody discharge, inequity, dan sebagainya-sebagainya. Tanpa melihat apa yang akan dicapai dan bagaimana perjalanan sekarang ini. Nah, saya menginginkan teman-teman semua yang ada kita di sini menyadari betul. Bahwa masa depan ini sangat tergantung juga dari JKN. JKN mempunyai sokoguru yang besar dalam sistem kesehatan kita. Saya cuplik di sini. Ini bagian yang sangat memprihatinkan buat saya. Kita lihat data World Economic Forum. Daya sayang ekonomi kita kelima puluh ini dari seratus lapan puluhan negara. Kau tertinggal. Padahal populasi cuma empat. Sistem kesehatan kita berada pada ranking 95. Bandingkan dengan negara ASEAN di sini. Jauh. Ketinggalan. Memang sistem kesehatan kita ketinggalan. Yang bujung akhirnya outcome-nya ini yang paling menyedihkan. IQ kita pada ranking 83 di dunia. Rata-rata IQ kita selama 20 tahun tidak berubah. 87. Padahal negara-negara besar seperti Cina ini semua negara Asia rata-rata IQ-nya di atas 100. Cina ranking kelima. Semua ranking 1-5 di negara ASEAN. Ini tantangan kita ke depan. Kalau kita tidak perbaiki sistem kesehatan. Stunting dan IQ ini akan menjadi bagian membuat kita tertinggal. Jadi saya berharap betul kita sama-sama bisa meyakini pimpinan-pimpinan atas bos nasional untuk memperbaiki. Kenapa saya bilang. Tinggal 3 menit lagi Prof. Maaf. Yes. Insya Allah selesai. Ya. Ini fakta. Kalau saya bicara kekurangan dana. Anemia besar. Saya harus tunjukkan fakta. Inilah Indonesia yang paling bawah. Belum sampai 2% pendanaan publiknya. Ini data dari Bank Dunia dari dulu sampai sekarang. Lihat semua. Kita di ASEAN saja tertinggal. Ya. Bagaimana dengan negara maju. Berapa negara maju. Coba lihat ini persen PDB. Negara maju yang menjadi acuan. Semua sudah di atas 5%. Bahkan itu pada tahun 2000. Bahkan sekarang semua di atas 6%. Kalau kita kemudian menyalahkan providers. Sekarang ini yang banyak terjadi salah diagnosis. Salah resep. Itu akhirnya menjadi jebakan kita ke depan makin kurang. Maka itu saya menyarankan. Terima kasih banyak. Ini sudah undangan. Pertama duitnya. Buatlah fakta. Jadikan fakta dan prinsip sesuai dengan orang lain CSN. Jangan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan asas prinsip di undang-undang yang diproduksi. Contoh seperti claim ratio by segment. Tidak ada itu. Lalu ini terus menerus. Sajikan fakta. Supaya menjadi keputusan yang rasional. Gali potensi sumber dana yang dikita komunikasikan. Insya Allah nanti saya bantu. Saya pakai logo di sini USAID HFA. Walaupun ini pandangan pribadi belum menjadi pandangan program. Karena saya sebagai COP saya harus pakai ini. Transparan kepada pemilik. Pemilik itu adalah seluruh peserta. Ini bagian yang masih kurang BPJS. Selama ini banyak sekali keluhan ini kurang. Baikus ini perbanyak dialog dengan frontliners. Don't. Jangan menurut kata atasan. Sorry to say. Saya harus bilang. Jangan asal bapak senang. Harus berani sampaikan yang benar. Jangan menafsirkan rundang sendiri. Cek konsep, naskah akademik, dan konsul. Karena ini saya temukan banyak pelamar dari tim dalam BPJS yang lalu mengelamar direksi. Banyak tafsir sendiri yang keliru. Produksi rasio analisis by segment ini jangan lagi. Pelilogu-pelagu menyimpang. Ini akan menimbulkan distorsi informasi. Jangan abusive monopsoni power atau defensive. Saya kira bagus sekarang sudah mendengarkan. Jangan terjebak pada sisi belanja karena defisit itu juga ada masalah sisi pendapatan. Oke. Dan karenanya saya tutup. Alhamdulillah bagus. Kita tunggu di aklo konstruktif bulanan. Mendengar semua bagus. Tapi menjalankan semua yang diomongin akan bikin kita hangus. Saya kira cukup 7 menit. Pak Malin. Terima kasih. Terima kasih. Sudah memberikan semangat dan sekaligus juga menjadi suatu dukungan dan pecutan bagi kami para direksi untuk memperbaiki pada masa mendatang.